Marcelino Ferdinand menjadi pahlawan Timnas Indonesia pada situasi krusial. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun langsung ingatkan supporter. Marcelino Ferdinand menjadi pahlawan dan membawa Timnas Indonesia meraih kemenangan 2-0 dalam laga ke-6 Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGB Kat Senayan, Jakarta, selasa tanggal 19 November tahun 2024. Dalam laga melawan Arab Saudi ini Marcelino Ferdinand mengubah rasa putus asa pecinta sepak bola tanah air jadi harapan besar. Pasalnya, dua gol yang dicetak Marcelino Ferdinand pada menit ke-32 dan ke-57 tersebut membuat posisi skuad Garuda berubah. Kemenangan ini membuat skuad Garuda langsung merangkak naik ke posisi ketiga klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Keberhasilan tim merah putih naik ke posisi atas ini membuat sang bintang di laga semalam yakni Marcelino langsung jadi sorotan. Media asing bahkan membahas pemain berusia 20 tahun tersebut tak habis-habis. Pujian selangit diberikan kepada pemain Oxford United tersebut. Ini karena Marcelino Ferdinand memang menunjukkan penampilan luar biasa dalam laga melawan Arab Suwadi, bahkan gol-gol yang diciptakannya membuat keeper Arab Suwadi tak berkutik. Mantan pemain Persebaya Surabaya tersebut mendapat pujian dari berbagai pihak. Salah satunya ketua umum PSSI Erik Thohir yang juga memuji Marcelino Ferdinand. Menurutnya, pemain berusia 20 tahun tersebut memang salah satu pemain terbaik Indonesia. Untuk itu, dengan kualitas bagus yang dimiliki Marcelino ini, Erik berharap semua pihak bisa memberikan dorongan positif kepada mantan pemain KMS KDNZ tersebut. Marcelino memang salah satu pemain terbaik yang Indonesia miliki, ujar Erik Thohir kepada awap media termasuk bolasport.com di SUGBK, Senayan, Jakarta, selasa tanggal 19 November tahun 2024. Dan saya rasa dia perlu dorongan dan stabilitas karena usianya muda, ucapnya. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengatakan bahwa Marcelino Ferdinand merupakan pemain yang bisa menunjukkan kualitasnya saat diberi kesempatan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, Erik mengingatkan supporter. Erik Thohir mengatakan agar supporter bisa memberi dukungan kepada pemain muda berbakat milik Indonesia ini. Justru bukan sebaliknya, karena pemain berusia 20 tahun tersebut masih membutuhkan semangat dari semua pihak termasuk supporter. Erik mengatakan hal ini karena sebelumnya, Marcelino Ferdinand memang sempat dicemoh saat tampil di Piala Asia U23 lalu. Kala itu, tak sedikit pihak yang mengkritik Marcelino Ferdinand, sehingga pemain asal Surabaya tersebut terkena mental. Bahkan asisten Sinta Eeyong, Nova Arianto, pernah mengatakan Marcelino takut-takut untuk melakukan tembakan saat dikritik habis-habisan kala itu. Namun, akhirnya dua gol yang dicetak melawan Arab Saudi ini seperti membungkam para pengkritiknya. Erik Thohir berharap pemain muda seperti Marcelino Ferdinand ini harus diberi dukungan. Mantan pemilik Inter Milan tersebut menekankan agar Marcelino Ferdinand tak hanya dipuja saat bagus saja. Akan tetapi, sebagai pemain muda saat ia membutuhkan sandaran juga harus diberi dukungan. Untuk itu, Erik mengingatkan agar tak ada yang mencemoh lagi ke depannya. Tapi kalau diberi kesempatan dia bisa, kata Erik Thohir. Tinggal publik saja, saya harap untuk pemain muda kita seperti Marcelino, jangan saja ketika main bagus dipuja. Akan tetapi, ketika pemain muda ini perlu sandaran malah kita cemoh, tuturnya. Dengan begitu, ia berharap pemain muda ini mentalnya bisa dijaga dengan baik dan supporter tak menyudutkan sang pemain saat terkurung.